Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian Ada bagian firman Tuhan yang pagi hari ini penting sekali untuk kita perhatikan sungguh-sungguh Karena ini menyangkut kehidupan kita Karena ini menyangkut bagaimana kita memandang kehidupan diri kita sendiri Mari saya ajak kita semua membuka 1 Korintus 4 ayat yang ke 7 1 Korintus 4 ayat 7 1 Korintus 4 ayat 7 Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau mengemegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ada banyak sikap dan perilaku yang salah karena kurang mengenal diri sendiri Kurang mengenal diri sendiri ini adalah satu hal, satu masalah yang serius Karena seringkali orang tidak mengenal dirinya sendiri sebagaimana adanya Dan malah orang itu tertipu oleh berbagai macam hal Dan kuasa kegelapan seringkali memakai situasi ini, memakai kesempatan ini untuk menipu orang itu Sehingga orang itu mempunyai satu pandangan yang salah tentang dirinya sendiri dan tentang hidupnya Sehingga pada 1 Korintus 4 ayat 7 ini, Rasul Paulus mengatakan disini Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Berarti orang ini merasa dirinya penting Padahal sesungguhnya tidak seperti itu Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Orang lupa bahwa sesungguhnya ketika dia lahir dia tidak punya apa-apa Dan kalau dia saat ini punya segala sesuatu itu karena dia pernah diberi oleh pihak lain Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Seolah-olah segala sesuatu yang dimilikinya itu adalah karena dia mampu menciptakan Mampu mengadakan apa yang dia miliki Padahal semuanya kita terima Kalau saudara punya apapun juga yang saat ini menjadi milik saudara Itu sesungguhnya saudara pernah menerimanya dari pihak lain Ada banyak sikap dan perilaku yang salah karena kurang mengenal diri sendiri Kadang-kadang orang malah menjadi sosok seperti label yang dipasangkan orang lain Atau dipasangkan oleh dirinya sendiri Seseorang yang melabelkan orang lain seringkali hal itu menjadi bagian dari orang itu Makanya seringkali dinasihati seorang ibu, ayah jangan mengatakan kepada anaknya yang tidak berhasil itu sebagai anak yang bodoh Anak yang goblok dan sebagainya Karena apa? Itu label Nanti anak itu memakai label tadi Memakai etiket tadi, memakai nama tadi, memakai sebutan tadi untuk mengenal dirinya sendiri Jangan pernah kita mengatakan kepada anak kita sebagai anak pembawa sial Karena kelahirannya membuat keluarga ini mengalami sesuatu yang kurang baik dan sebagainya Karena itu akan dibawanya terus sebagai satu hal yang pengenalan akan dirinya sendiri walaupun itu salah Tapi kadang-kadang juga orang memasangkan label itu bagi dirinya sendiri Orang yang merasa dirinya sok jagoan Seringkali dia memang berperan sebagai jagoan di mana-mana Padahal dia bukan jagoan Ada teman saya yang pernah bercerita gini pada saya Suatu ketika dia ini teman saya ini hidupnya kurang berhasil Tidak sukses itu mendapat kabar Mendapat sebuah foto Zaman dulu belum ada foto-foto pakai handphone, pakai WA dan sebagainya Jadi foto biasa dikirim Bahwa teman kami yang lain itu sukses Dia berfoto di sebelah mobil Mercedes yang terbaru Dengan pakai kacamata hitam dan bergaya Dia sudah sukses jadi bos Jadi teman saya yang kurang sukses ini Berusaha minta pekerjaan pada teman saya yang sukses tadi Tapi ya diulur-ulur dan tidak bisa Dan belum ada lowongan dan sebagainya Sampai pada suatu ketika kita mengetahui Ternyata teman saya yang foto di sebelah Mercedes yang luar biasa itu Itu juga gak sukses Mercedes itu Mercedes di sebuah depannya mall Dia cuma nempel aja, nempel di sebelahnya dan berfoto di situ dan dikirim Dia melebalkan dirinya sebagai orang yang berhasil Padahal tidak berhasil Sehingga dia frustasi Saya bilang kepada teman saya yang kurang sukses ini Saya bilang, lebih baik kamu Kamu sadar bahwa kamu tidak sukses Sehingga kamu akan berusaha untuk sukses Tapi kalau teman kita ini Dia merasa dirinya sebagai orang yang sukses Kadang-kadang orang itu hidup dalam halusinasi Halusinasi tentang dirinya sendiri Padahal dia tidak mampu Tapi dia merasa diri mampu Itu label yang dipasang pada dirinya sendiri Sehingga sikap hidupnya salah Sehingga langkah hidupnya salah Kalau ketemu sama teman yang lain Teman yang melebelkan dirinya sebagai orang sukses ini Padahal tidak sukses Kerjaannya apa? Mentraktir teman-teman yang lain Teman yang lain seneng-seneng aja ditraktir Tapi setelah teman-teman yang lain ini pulang Dia menangis Karena yang dipakai buat nraktir itu Uang sekolah anaknya Uang buat bayar listrik Uang buat bayar kontrakan Dan sebagainya Dia diomeli oleh istrinya Dan sebagainya Orang ini kurang mengenal dirinya sendiri Saya ingin memperkenalkan saudara Kepada orang yang kurang mengenal dirinya sendiri Daniel 4 Ayat 28 Sampai dengan ayat 32 Daniel 4 Ayat 28 Sampai 32 Semua itu terjadi atas Raja Nebukadnesar Sebab setelah lewat 12 bulan Ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana Raja di Babel Berkatalah Raja Bukankah ini Babel yang besar itu Yang dengan kekuatan kuasaku Dan untuk kemuliaan kebesaranku Telah kubangun menjadi kota kerajaan Raja belum habis bicara Ketika suatu suara terdengar dari langit Kepadamu dinyatakan Ya Raja Nebukadnesar Bahwa kerajaan telah beralih Daripadamu Engkau akan dihalau dari antara manusia Dan tempat tinggalmu Akan ada di antara binatang-binatang di Padang Kepadamu akan diberikan makanan rumput Seperti kepada lembu Dan demikianlah akan berlaku atasmu Sampai tujuh masa berlalu Hingga engkau mengakui Bahwa yang maha tinggi berkuasa Atas kerajaan manusia Dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya Raja Nebukadnesar adalah Raja Babel Pada waktu itu Raja Nebukadnesar Memperoleh keberhasilan Di dalam menaklukkan banyak sekali Bangsa-bangsa lain Sehingga daerah Dimana Raja Nebukadnesar Berkuasa ini semakin luas Daerah kekuasaan Babel ini semakin luas Dan ini prestasi luar biasa Ini dicapainya dalam waktu setahun Dalam waktu setahun dia berperang kesana-sini Dan akhirnya menaklukkan Tanah yang cukup luas Dari daerah Sinear, Babel Sampai ke arah kesebelah barat Sampai ke Asia kecil Sampai bahkan ke arah agak keselatan Ke daerah Mesir Luar biasa Ini sesungguhnya luar biasa Raja Nebukadnesar Tapi Raja ini Salah dalam menilai dirinya sendiri Dia menempelkan Label yang salah Label yang salah Pada dirinya sendiri Dikatakan disini Berkatalah Raja Ayat 30 Bukankah itu Babel yang besar itu Yang dengan kekuatan kuasaku Dan untuk kemuliaan kebesaranku Telah kubangun menjadi kota kerajaan Jadi Raja Nebukadnesar ini Menempelkan pada dirinya sendiri Bahwa dia adalah orang yang berhasil Karena kekuatannya sendiri Karena kemampuannya sendiri Dia adalah orang yang sukses Tapi dikatakan ayat 31 Raja belum habis bicara Belum habis dia menyombong Ketika suatu suara terdengar dari langit Kepadamu dinyatakan Ya Raja Nebukadnesar Bahwa kerajaan telah beralih daripadamu Ini adalah satu hal yang tidak mungkin Sesungguhnya karena apa? Karena Babel saat itu adalah negara yang Sangat-sangat kuat dan sangat ditakuti Jadi bagaimana Babel akan dikalahkan oleh kerajaan lain Sehingga tidak mungkin Akan beralih kekuasaan dari Nebukadnesar Tapi ini adalah firman Tuhan Engkau akan dihalo dari antara manusia Ayat 32 Dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang Kepadamu akan diberikan makanan rumput Seperti kepada lembu Dan demikianlah akan berlaku atasmu Sampai tujuh masa berlalu Hingga engkau mengakui Hingga engkau mengakui Bahwa yang maha tinggi Berkuasa atas kerajaan manusia Dan memberikannya kepada siapa Yang dikehendakinya Raja Nebukadnesar Memang akhirnya menjadi gila Dan akhirnya telanjang Dan berbaring tidur di rumputan Dan makan rumput Seperti yang dinubuatkan disini Atau dikatakan oleh firman Tuhan Seringkali orang menjadi sombong Karena kurang mengenal dirinya sendiri Kurang mengenal dirinya sendiri yang sesungguhnya Jati dirinya Tapi juga orang kadang-kadang rendah diri Bukan rendah hati Rendah diri Minder Karena apa? Karena juga kurang mengenal dirinya sendiri Dia berhalusinasi tentang dirinya sendiri Kenapa kok ada istilah post power syndrome Ada penyakit kejiwaan Karena seseorang sudah tidak lagi menduduki Jabatannya yang tinggi itu Karena dulu dia seringkali Dicari orang Semua orang memerlukan dia Semua telepon adalah untuk dia Semua orang minta tanda tangannya dia Minta persetujuannya dia Dan sekarang tidak ada seorang pun yang minta persetujuannya dia Tidak ada yang minta tanda tangannya dia Tidak ada yang menelpon dia dan sebagainya Lalu dia mengalami post power syndrome Ketika dia berjalan-jalan Mungkin dia pergi ke kantor lamanya Dia berlagak masih seperti bos yang dulu Padahal dia sudah pensiun Kemana-mana dia berjalan Seolah-olah harus dihormati Sebagai orang yang demikian berkuasa Siapa yang rugi? Yang rugi dirinya sendiri Bukan hanya dia mempermalukan dirinya Tapi dia stres Orang yang post power syndrome Akan stres Karena orang itu tidak mengenal dirinya sendiri Seseorang yang dulunya Mempunyai kekuasaan Tapi sekarang ini sudah tidak mempunyai kekuasaan Tidak bisa movement dia Dari apa? Dari kekuasaan yang dulu Seolah-olah dia masih seperti dulu Masih seperti dia berkuasa Jadi akhirnya dia stres Penyakit pun datang Penyakit datang Dan dia berharap ketika dia sakit Banyak anak buahnya yang mengunjungi dia Banyak relasi koleganya mengunjungi dia Padahal enggak Karena apa? Karena dia sudah bukan bos lagi Hati-hati Orang yang tidak mengenal dirinya sendiri Akan salah di dalam bersikap dan berperilaku Orang yang merasa dirinya hebat Akan merasa bahwa dia hebat Padahal dia tidak hebat Dulu pernah ada jemaat saya Orangnya orang kaya Yang boleh dikatakan Pentinglah di gereja Karena dia banyak mendukung Dana dan sebagainya Suatu ketika dia Mau mengatur kotbah saya Jadi saya Bulan ini harus berkotbah tentang ini Nanti kotbah tentang ini Saya bilang Waduh saya sendiri tidak mengatur kotbah saya Kotbah saya ini Saya minta pimpinan Tuhan Saya akan kotbah kapan dan harus kotbahnya tentang apa Saya punya banyak sekali bahan kotbah yang belum dikotbahkan Dan saudara belum tahu Tapi kotbah ini Baru grass kemalen Saya buat Jadi ini fresh From the oven Kenapa? Karena Tuhan suruh Saya juga tidak mengerti Kenapa Tuhan menyuruh saya kotbah tentang ini Saya bilang Sama orang kaya ini Tidak bisa Saya tidak bisa dikatakan begitu Pak Andri terlalu sombong Bukan saya betul-betul hamba Tuhan Saya bilang Saya hamba Tuhan Mungkin tidak tahu Kalau ada pendeta lain Yang mengaku hamba Tuhan Tetapi dia hamba manusia Saya tidak tahu Tapi kalau saya hamba Tuhan Jadi jangan mengharapkan saya bisa mengikuti Apa yang menjadi kemauan Manusia Kalau mau Ya kita sama-sama ikut pimpinan Tuhan Dia tidak suka Akhirnya dia keluar Dan membawa setengah dari jemaat Karena setengah dari jemaat itu Kebanyakan anak buahnya dia Temannya dia dan sebagainya Ya sudah tidak apa-apa Tapi itulah yang terjadi Orang mengalami kondisi yang Lupa diri Lupa diri karena tidak mengenal diri sendiri Nebukad Nesar salah dalam menilai diri sendiri Menempelkan label yang salah Sehingga dia menyombongkan diri Dia sedang berkayal bahwa dialah Tuhan Hati-hati loh Orang yang sukses, yang berhasil, yang kaya, yang tidak punya masalah dan sebagainya Seringkali mereka merasa diri lebih hebat daripada orang yang punya masalah Orang yang punya masalah, orang yang sakit dan sebagainya Kamu itu berdosa, imanmu cetek dan sebagainya Imanmu tidak seberapa Dia merasa dirinya hebat, dia merasa dirinya beriman, dia merasa dirinya luar biasa Ini karena apa? Tidak mengenal diri sendiri Kita harus mengenal diri kita sendiri Nebukad Nesar berbeda dengan Yesaya Coba kita buka Yesaya Yesaya 49 Yesaya 49 ayat 8 sampai 10 dan ayat 21 Yesaya 49 ayat 8 sampai 10 Beginilah firman Tuhan Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia Untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung Keluarlah Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka Mereka tidak menjadi lapar atau haus Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka Dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air Ayat 21 Maka engkau akan berkata dalam hatimu Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul Diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan Tetapi anak-anak ini Siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri Tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Yesaya mengenal dirinya sendiri Dan Yesaya mengenal semua keterbatasannya Saudara kalau mengenal diri saudara sendiri secara proporsional Maka saudara tidak akan overacting Tidak akan bertingkah laku berlebihan Orang yang mengenal keterbatasannya secara berlebihan Maka dia akan minder Rasa ya saya sih orang miskin Saya orang bodoh Saya orang gak sekolahan Saya orang gak mampu Nah ini orang minder Dia mungkin faktanya memang begitu Tapi dia berlebihan dalam mengenal dirinya sendiri Akibatnya apa? Dia menjadi orang yang Berlebihan juga di dalam Pemahaman akan dirinya itu Sehingga membuat dia menjadi rendah diri Tapi saudara juga tahu kelebihan saudara Saudara kan tahu kemampuan saudara apa Saudara mungkin punya talenta Punya kelebihan Punya kemampuan yang luar biasa Ada orang-orang yang kalau belajar bahasa Belajar bahasa Bahasa apa saja Cepat sekali belajarnya Tapi kalau suruh belajar Hal-hal teknik Hal-hal matematika Dan sebagainya Lama banget Nah itu kan kemampuannya beda Kalau saya belajar bahasa lama banget Tapi belajar matematika Teknik saya cepat Makanya saya anggap ilmu teknik itu Paling mudah di dunia Jadi kalau kita lihat disini Kemampuan kita itu masing-masing berbeda Tapi kalau kita overacting Di dalam menilai kemampuan kita Efeknya apa? Sombong Kita merasa bahwa kita orang paling hebat Paling top Dulu waktu saya Masih pemuda remaja Saya sudah cerita kepada saudara Saya tukang berkelahi Tukang bikin onar Dan kadang-kadang Gak masuk akal Gak masuk akalnya itu karena apa? Karena saya suka nantang orang Jadi disitu di kampung sana ada Seorang jawara pendekar Saya datangi Saya ajak Ayo kita Coba Bertarung bebas Padahal kenal enggak Musuh enggak Gak ada masalah Gak ada apa ini Resikonya besar Saya bisa celaka Atau saya bisa mencelakakan dia Padahal gak ada sesuatu yang serius Karena apa? Karena merasa jagoan Jadi kalau ada orang yang Terkenal disana itu Jagoan Saya pengen nyoba Harus lebih jagoan saya daripada orang itu Masuknya kemana saya? Kesombongan Lupa bahwa di atas langit Masih ada langit Padahal itu didengungkan oleh guru saya terus Andri Guru bela diri saya Dulu kuntau ya Dulu ya Silat ya Kungfu ya Itu Di atas langit masih ada langit Dia bilang itu Tidak mengenal diri sendiri Atau mengenal diri sendiri Tapi secara tidak profesional Akhirnya jadi sombong Jadi sok paling hebat Tapi kalau mengenal kekurangan diri sendiri Overacting juga Jadi minder Serba salah kita memang Kalau kita semuanya itu secara tidak proporsional Yesaya mengenal dirinya sendiri dengan baik Mengenal semua keterbatasannya Dia sadar bahwa semua yang diperolehnya itu Bukan karena kemampuannya sendiri Yesaya ini hebat loh Dia ini adalah nabi Di saat bangsa Israel Sedang mengalami keterpurukan Karena Pemberontakan kepada Allah Dan Yesaya ini Diutus Tuhan Untuk membawa kembali Bangsa Israel Bukan jemaat kecil Bangsa Israel Kembali kepada Tuhan Terus Yesaya mengatakan begini Pada ayat 21 Siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku Bukankah aku bulus dan mandul Mungkin ada orang-orang Pendeta-pendeta Yang gerejanya mungkin jemaatnya banyak Ribuan Itu harus diingatkan juga Sebab kadang-kadang mereka lupa Mereka merasa bahwa jemaat yang begitu banyak itu Datang dari usahanya dia Padahal bukan Siapakah yang telah melahirkan sekalian ini bagiku Kata Yesaya Bukankah aku bulus dan mandul Jadi dia tidak mampu untuk melahirkan anak Seolah-olah anak Diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan Bukankah dia juga termasuk orang yang diangkut ke dalam pembuangan Dan disingkirkan Bisa apa orang yang diangkut ke dalam pembuangan dan disingkirkan Ini bisa apa Yesaya sadar akan keterbatasan dirinya Tetapi anak-anak ini Maksudnya bangsa Israel Siapakah yang membesarkan mereka Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri Tetapi mereka ini Dari manakah datangnya Yesaya tidak pernah menganggap dirinya yang sukses Tapi Yesaya sadar Bahwa semuanya karena pertolongan Tuhan Ayat 8 sampai dengan ayat 10 mengatakan Beginilah firman Tuhan Pada waktu aku berkenan Kata Tuhan Aku akan menjawab engkau Dan pada hari aku menyelamatkan Aku akan menolong engkau Aku telah membentuk dan memberi engkau Menjadi perjanjian bagi umat manusia Untuk membangunkan bumi kembali Dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi Tanah pusaka itu kanaan Sudah sunyi sepi karena apa? Karena bangsa Yahudi ini banyak yang ditangkap Ditawan, di Babel, di mana, di Syria dan sebagainya Di Persia, ditangkap, ditawan menjadi budak Jadi sudah sunyi sepi Itu mau dibangun kembali oleh saya Ya Mbak Tuhan itu selalu perlu mengingatkan Ketika saya berdoa Dan orang yang sakit itu sembuh Keluarga orang itu akan bersukaria Dan lalu memberikan kepada saya Macam-macam hal Hadiah dan sebagainya Rasa tanda terima kasih Saya bilang ini bukan saya yang menyembuhkan Bahkan saya tidak punya karunia untuk menyembuhkan Ini adalah kuasa Tuhan Ya tapi kan Pak Andri yang dipakai Tuhan itu Ya betul Jadi saya ingatkan Kamu boleh saja memberi saya sesuatu Tetapi ingat bahwa semua ini datangnya dari Tuhan Jadi kepada Tuhan lah harusnya kamu ucapkan syukur sebanyak-banyaknya Pendeta itu cuma alat Ketika Elvis Presley bernyanyi dengan suara yang luar biasa Yang sampai hari ini mungkin tidak ada tandingannya Elvis Presley ya Orang mengagumi siapa? Mengagumi Elvis Presley Betul ya? Orang tidak mengagumi speaker Elvis Presley kan kalau nyanyinya tidak pakai speaker Speakernya mati Pet gitu Tidak bisa nyanyi Apa-apa-apa Oh itu orang ribuan di Hawaii Waktu show-nya di Hawaii luar biasa Dia pakai jas putih gitu Show-nya di Hawaii luar biasa kan Tidak bisa nyanyi dia Harus pakai speaker Tapi ketika dia Menyanyikan lagu-lagunya dia Orang itu kagumnya kepada Elvis Presley Bukan kepada speaker Nah saya katakan Saya sebagai hamba Tuhan itu hanya seperti speaker Tuhan lah sebetulnya melakukan segala sesuatu Jadi kagumlah sama Tuhan Jangan pernah kagum sama manusia Dikatakan pada S9 Untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung Ini Yesaya tidak mungkin punya kuasa ini Kalau bukan dari Tuhan Orang yang terkurung itu Tidak perlu dibebaskan dengan cara sulit Gampang saja Cuma bilang begini Keluarlah Kepada orang-orang yang ada dalam gelap Tampillah Tidak perlu sulit-sulit Karena apa? Ada kuasa Tuhan Di sepanjang jalan mereka Seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput Dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka Di bukit gundul Ada rumput coba Kalau bukan Tuhan yang memberikan kuasa Tidak mungkin Nah ini orang sadar diri Yesaya ini sadar diri Kalau bukan Tuhan Tidak mungkin semua ini terjadi Ayat 10 Mereka tidak menjadi lapar atau haus Angin hangat Dan terik matahari tidak akan menimpa mereka Sebab penyayang mereka akan memimpin mereka Dan akan menonton mereka Kedekat sumber-sumber air Ketika anaknya itu perlu Peralatan sekolah yang baru Atau perlengkapan yang lain Ibunya ini bilang sama anaknya Iya nak nanti ya Nunggu papa Punya gajian dulu Nunggu papa nanti punya uang dulu Baru nanti kamu bisa beli Sepertinya kayak benar Padahal salah Karena apa? Karena yang memampukan keluarga itu Untuk bisa membelikan semua keperluan Dari anak ini adalah Tuhan Bukan sih papa ini Pernah ada satu jemaat yang cerita pada saya Bahwa dia senang sekali pulang dari kantornya Baru gajian Dia taruh di tasnya dia Perempuan ini Taruh di tasnya dia Baru gajian Senang sekali karena dia nanti di rumah Bisa belikan segala perlengkapan Apapun juga yang dibutuhkan anaknya untuk sekolah Perempuan ini pulang dari kantor Naik angkot Sampai di rumah Tasnya ada Gajiannya gak ada Hilang di angkot Hal itu bisa terjadi Terus semua mimpinya dia Semua harapannya dia Semua rencananya dia Tiba-tiba Ilang Sekejap Kalau bukan Tuhan Semuanya tidak berjalan dengan baik Sebaliknya Ya ini saya sudah pernah cerita pada saudara Tapi saya cerita lagi Nah gak apa-apa ya Saudara yang sudah pernah dengar ya Dihafalkan ya besok ulangan Tapi kalau Yang belum pernah dengar Saya waktu itu Tahun 88 Sudah lama ya 88 Saya tidak punya uang Dan saya punya utang banyak Kepada salah satu bank Yang di dekat sini Dan sampai hari ini Saya gak suka sama bank itu Karena bank itu Betul-betul memeras gitu ya Saya punya utang Saya masih dosen di Unpar Dan saya Punya utang banyak Rumah hampir disita Dan sebagainya Nah pada suatu hari Dengan kondisi yang Gak punya apa-apa Sudah Pekerjaan juga gak ada Saya gak punya Apa-apa sama sekali begitu Saya ditawari oleh teman saya Yang Mengatakan begini Dia telepon Bukan telepon handphone Telepon biasa zaman dulu Jadi itu Hotel Homan dijual Pak dokter Dia katakan seperti itu Saya bilang Ya apa urusannya sama saya Hotel Homan dijual Bukan urusan saya Bukan punya saya Hotel Homan Mau dijual Loh bukan begitu Coba ditawarkan Siapa tahu Laku Nanti kan kita bisa dapat komisinya Oh ya benar Oke ya Saya pikir begitu Yaudah deh Saya tawar-tawarin Tapi saya bukan Maklar loh Gak apa-apa Cobainlah Siapa tahu bisa Saya sambil bingung Menawarin ke siapa Jualannya Hotel Homan Jualannya sandal Atau sarung Saya mungkin masih bisa Nawar-nawarin Kalau sekarang Hotel Homan Gimana nawar-nawarinnya Tapi teman saya maksa Terus maksa Oke lah Saya akan jual Sebelum tutup telepon Dia bilang Tapi Hotel Homan Sudah dua tahun Ditawarkan oleh Maklar-maklar Bandung Dan tidak laku Barang tidak laku Dua tahun Kok saya suruh Nawar-nawarkan Saya bukan Maklar lagi Dan sebagainya Cobalah Dia paksa-paksa Saya tutup telepon Dan saya doa Tuhan Apa yang harus saya lakukan Tiba-tiba saya ingat Saya punya teman Di Hotel Panghegar Sekarang sudah gak ada Hotel Panghegar Sudah ganti hotel lain Namanya apa tuh Zaman dulu Hotel Panghegar Punya teman Kerja disitu Pegawai Iseng-iseng saya telepon Sudah lama gak telepon Sama dia Saya telepon Eh apa kabar Basa-basi begini Begitu ya Beda gitu Saya bilang Hotel Homan dijual Saya harap Jawabannya dia Gitu juga dong Ngapain Urusan apa Sama saya Kan gitu Enggak Jawabannya dia Dia kaget Hah Hotel Homan dijual Masa Andri Kenapa dia kaget Ikut kaget juga Jadinya kan Kita kan seringkali Ikut ketularan kaget Semua orang yang kaget Ada apa ini Enggak Pak Ruhiat Itu pemiliknya Hotel Panghegar Sedang dapat Dana Dari pemerintah Disuruh Buat hotel lagi Tapi Pak Ruhiat berpikir Mau bikin hotel Dari tanah kosong Dibikin hotel baru Atau hotel lama Yang dipugar Dan ini kan hotel Hotel Homan ini sudah terkenal Sampai di negeri Belanda Dan hotel lama Ini sudah terkenal sekali Jadi Coba ya tunggu sebentar Jangan kamu tutup Teleponnya Nanti saya Tanya sama Bos Sama Pak Ruhiat Dia pergi Sebentar lagi Dia kembali lagi Dan dia katakan Kapan Andri Mau dipertemukan Antara Pak Sadak Pemilik hotel Homan Dengan Pak Ruhiat Pemilik hotel Panghegar Saya kaget Hotel Homan Yang tidak Laku dijual Selama dua tahun Oleh maklar Maklar terkenal Kota Bandung Saya Si Andri ini Menjualnya Dalam lima menit Laku Saya dapat komisi Komisinya besar Saya gak sebutkan Kepada saudara Iri lagi Dibagi tiga Teman saya pertama tadi Saya dan teman saya ini Bagi tiga Dan contohnya bisa bayangkan Dari Komisinya saja Saya bisa mendirikan Dua perusahaan Saya bisa beli Emas balok Yang 100 gram Itu 10 biji Saya bisa beli mobil Meskipun bekas Saya bisa berikan Dua perusahaan Dan saya bisa Kontrak rumah Yang lebih baik Ya rumah saya Itu saya tinggalkan Dan itu adalah Hal yang Luar biasa Kalau Tuhan Mau menolong Seperti membalikkan tangan Kuasa Tuhan Dan saya merasakan Itu mujizat Tuhan Yang luar biasa Tapi Dasar si Andri ini manusia Dia melebelkan dirinya Saya ini adalah Orang maklar yang hebat Saya ternyata punya Talenta menjadi maklar Ini jangan-jangan Dan orang-orang Maklar Bandung Kan kaget semua Hotel Homan laku Padahal mereka dua tahun Nawar-nawar kan gak laku kan Nama saya terkenal Semua maklar Bandung Semuanya Datang kepada saya Danwasi Titip Macem-macem Rumah Tanah Apa segala macam Saya dengan Gampangnya Homan yang sulit Saja lima menit Kalau cuma rumah-rumah Gini Satu menit Juga saya laku Karena apa Karena saya seperti Rajennya Bukat Nesar Lupa Bahwa kemarinnya Sudah doa dulu Minta pimpinan Tuhan Ternyata Saya beritahu pada saudara Itu tahun 88 kan Sampai pada hari ini Saya tidak pernah Menjual Satu Property pun Sampai hari ini Saya kasih tahu pada saudara Tidak pernah Jadi Tuhan hanya mau nolong saya Pada waktu itu saja Dan Tuhan tidak mau saya Jadi terkebur Jadi lupa diri Sembarangan terhadap diri sendiri Karena Ya tadi Tidak mengenal diri sendiri Bahwa semua itu datangnya dari Tuhan Tuhan kalau mau Menghilangkan uang kita Gampang Tuhan mau menghadirkan uang Untuk kita Gampang Kalau kita mengenal diri sendiri Oh ternyata Tuhan yang menjadi kekuatanku Ada satu peristiwa lagi Yang menarik disini Pada 1 Samuel 17 1 Samuel 17 Ayat 31 Sampai dengan 39 1 Samuel 17 Ayat 31 Sampai 39 Terdengarlah kepada orang Perkataan yang diucapkan oleh Daud Lalu diberitahukanlah kepada Saul Dan Saul menyuruh memanggil dia Berkatalah Daud kepada Saul Janganlah seseorang menjadi tawar hati Karena dia Hambamu ini akan pergi Melawan orang Filistin itu Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat Menghadapi orang Filistin itu Untuk melawan dia Sebab engkau masih muda Sedangkan dia Sejak dari masa mudanya Telah menjadi prajurit Tetapi Daud berkata kepada Saul Hambamu ini Biasa mengembalakan Kambing domba ayahnya Apabila datang singa Atau beruang Yang menerkam seekor domba Dari kawanannya Maka aku mengejarnya Menghajarnya Dan melepaskan domba itu Dari mulutnya Kemudian apabila Ia berdiri menyerang aku Maka aku menangkap Janggutnya Lalu menghajarnya Dan membunuhnya Baik singa Maupun beruang Telah dihajar Oleh hambamu ini Dan orang Filistin Yang tidak bersunat itu Ia akan sama Seperti salah satu Daripada binatang itu Karena ia telah Menjemoh barisan Daripada Allah yang hidup Pula kata Daud Tuhan yang telah Melepaskan aku Dari cakar singa Dan dari cakar beruang Dia juga akan Melepaskan aku Dari tangan Orang Filistin itu Kata Saul Kepada Daud Pergilah Tuhan Menyertai engkau Lalu Saul Mengenakan Baju perangnya Kepada Daud Ditaruhnya Kepetopong Tembaga di Kepalanya Dan dikenakannya Baju sirah Kepadanya Lalu Daud Mengikatkan pedangnya Di luar Baju perangnya Kemudian Ia berikhtiar Berjalan Sebab belum Pernah dicobanya Maka berkatalah Daud Kepada Saul Aku tidak dapat Berjalan Dengan memakai ini Sebab belum Pernah aku Mencobanya Kemudian Ia menanggalkannya Sudah tahu Kisah ini Fragment ini Dari kisahnya Daud Melawan Goliath Yang terkenal itu ya Pada saat Goliath Menantang Orang-orang Israel Selama 40 hari Raja Saul Yang sudah Menjadi Pahlawan perang Dan juga Bangsa Israel Tentara Israel Tidak ada yang berani Berhadapan dengan Goliath Dan Daud Tidak sengaja Datang ke Medan perang Untuk menengok Saudara-saudaranya Yang ikut Menjadi tentara Raja Saul Dan mendengar Tantangan Goliath Daud pun Ingin sekali Berhadapan dengan Goliath Tapi Saul Memberi label Kepada Daud Sebagai apa Ayat 33 Dikatakan disana Tetapi Saul Berkata kepada Daud Ini labelnya Tidak mungkin Engkau dapat Menghadapi Orang Filistin itu Untuk melawan dia Sebab Engkau masih Muda Sedangkan dia Sejak dari Masa mudanya Telah menjadi Prajurit Ini bicara Soal jam terbang Dari perang Goliath itu Pengalaman perangnya Sudah luar biasa Dia sudah Pahlawan perang Luar biasa Sedangkan kamu Masih muda Kamu gak punya Pengalaman perang Apa-apa Saul Saul membeli label Kepada Daud Sebagai anak muda Yang Tidak mampu Tapi Daud Tidak mau Dipasangi label Itu oleh Raja Saul Daud Mengenal dirinya Sendiri Bagaimana Dia mengenal dirinya Sendiri Dia katakan Pada ayat 34 Dan seterusnya Tetapi Daud Berkata kepada Saul Hambamu ini Biasa Mengembalakan Kambing domba Ayahnya Siapa yang Tahu kisah ini Kalau bukan Daud Daud tahu Bahwa dia biasa Mengembalakan Kambing domba Ayahnya Apabila datang Singa Atau beruang Yang menerkam Seekor Dari kawanannya Maka aku Mengejarnya Menghajarnya Dan melepaskan Domba itu Dari mulutnya Kemudian Apabila Ia berdiri Menyerang aku Maka aku Menangkap Janggutnya Lalu menghajarnya Dan membunuhnya Dan ini adalah Pengalamannya Daud Daud kenal dirinya Bahwa dia itu Mampu Mengalahkan Binatang-binatang Yang akan menyerang Kawanan domba Gembalaannya Singa Ataupun beruang Baik singa Maupun beruang Ayah 36 Telah dihajar Oleh hambamu ini Dan orang Filistin Yang tidak Bersunat itu Ia akan Sama seperti Salah satu Daripada Binatang itu Karena ia telah Mencomoh Barisan Daripada Allah yang Hidup Jadi Daud Mengenal Tentang dirinya Sendiri Itu sebabnya Dia berani Maju Kalau Daud Sekarang Dia adalah Anak rumahan Tidak pernah Menggembalakan Kambing domba Tidak pernah Berkelahi Lawan singa Dan beruang Maka mungkin Daud akan Berbeda Dia sendiri Mungkin akan Tidak terlalu yakin Dia mengenal dirinya sendiri Tuhan Ijinkan Daud Untuk melawan Singa Dan beruang Domba-dombanya Daud Lagi makan rumput Tenang-tenang Tuhan Sengaja Datang singa Singanya Saya yakin Singanya Satu lah Tidak mungkin Singanya Sepuluh Atau singanya Dua puluh Daud mati Singanya Satu Dihajar oleh Daud Beruang Beruang datang Satu Ekor Kalau beruangnya Sepuluh Sebarisan Beruang Berjamaah Datang Susah Ini satu Dihajar sama Daud Sekarang Goliath ini Satu Goliath itu Tidak ada sepuluh Satu Tentara Filistin Yang lain juga Cuma nongkrong aja Di pinggirnya lapangan Tidak ikut berperang Hanya Goliath sendirian Sama Apa bedanya Sama Singa Sama beruang Jadi Daud yakin Bisa Jadi Tuhan itu Mempersiapkan Daud Sebelumnya Daud gak pernah Ngomel Tuhan Saya lagi enak-enak Tenang-tenang Lagi Ngembalakan domba Kok pakai Ada singa datang Segala Kok pakai Beruang ini datang Tuhan Tuhan tahu Nanti kamu akan Berhadapan sama Yang namanya Goliath Nanti Sekarang belum Ini singa dulu Ayo latihan Ini beruang dulu Latihan Tuhan itu Mempersiapkan kita Dengan luar biasa Supaya kita Mengenal diri kita Sendiri Kok bisa ya Saudara mungkin Hari ini Sedang berhadapan Dengan singa Dan beruang Bukan suami saudara Pokoknya lain Singa dan beruang Ketika saudara Berhadapan dengan singa Dan beruang Santai saja Tenang Dan bergembira Berterima kasih Sama Tuhan Karena apa Ini latihan Buat nanti Saya Saya akan berhadapan Dengan Goliath Lo apa mesti Berhadapan dengan Goliath Nggak mesti Daud juga Nggak harus Berhadapan dengan Goliath Tapi apa Kamu akan Membiarkan Goliath Menantang Barisan Umat Tuhan Dan kamu Biarkan begitu saja Oh Daud Nggak bisa Membiarkan begitu Sehingga Daud Akan maju Dan Saul memberi label Kamu anak muda Masih sekiah Kamu Masih belum punya Pengalaman apa-apa Buang ingus sendiri Belum bisa Udah Jangan ikut-ikutan Saul Nggak kenal saya Bahwa saya itu Sebetulnya adalah Penakluk Singa dan beruang Akhirnya apa Saul Mengizinkan Tapi kembali Saul memberi label Kepada Daud Coba kita lihat Ayat 37 Bagian akhir Kata Saul Kepada Daud Pergilah Tuhan Menyertai Engkau Ini perkataan Saul Bagus enggak Bagus Tapi Tidak beriman Jadi Saul ini Hanya mengatakan Sebagai Merah-merahnya Bibir Abang-abang Lambi Kalau orang Bahasa Jawa Merah-merahnya Bibirnya Pergilah Tuhan Menyertai Engkau Harusnya Kalau seperti itu Saul ini Sudah beriman Betul Daud Pasti bisa Ini enggak Saul masih apa Lalu Saul Ayat 38 Mengenakan Baju perangnya Kepada Daud Tuhan Menyertai Engkau Tapi kamu Pakai baju perang Saya ya Daud itu Umur 17 tahun Pada waktu itu Masih anak muda Masih badannya Juga masih Belum selesai Bertumbuh Sedangkan Saul Tinggi besar Orangnya Sudah bisa Bayangkan Pakaian perangnya Saul Yang terdiri Besi Dan itu Semua Dikenakan Ke badannya Daud yang Kecil Ditaruhnya Ketopong Tembaga Di kepalanya Plok Langsung Turun Daudnya Dan dikenakan Baju sirah Kepadanya Baju sirah Itu Baju besi Beratnya Bukan main Lalu Daud Mengikatkan Pedangnya Di luar Baju perangnya Kemudian Ia Berikhtiar Ini Bahasa Indonesia Juga bagus sekali Berikhtiar Berjalan Artinya apa Coba Untuk Berjalan Berjalan Saja Berikhtiar 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 Mencari Kesuksesan Nah itu Berikhtiar Ini berikhtiar Untuk berjalan Berarti Daud Gak bisa jalan Keberatan Sebab Belum pernah Dicobanya Jadi itu Ukurannya ini Triple L Saul itu Tinggi besar Daud ini Masih Ya S plus lah Ampere-ampere M lah Ukurannya Jadi ini Berat sekali Maka Berkatalah Daud Kepada Saul Nah Saul ini Mau memberikan Leber berikutnya Kepada Daud Adalah Sebagai pendekar Perang Versi umumnya Pendekar perang Versi umumnya Harus pakai Baju sirah Pakai baju besi Menggunakan Pakaian perang Tapi Daud Kembali Mengenal dirinya Dia sendiri Daud 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 mengatakan Begini Aku tidak dapat Berjalan dengan Memakai ini Jalan saja Gak bisa Mau berperang Gimana Sebab Belum pernah Aku mencobanya Perhatikan Kemudian Ia menanggalkannya Kemudian Ia menanggalkannya Satu kisah lagi Teman saya Dia merasakan Mendapat berkat Karena apa Dia mendapat Pinjeman uang Dari bank Untuk Dia bisa Bisnis Kamu mau bisnis apa Dia bilang Saya mau bisnis Bahan-bahan Buat bangunan Dan sebagainya Oh iya bagus Tapi kamu punya Latar belakang itu Enggak Punya kemampuan itu Enggak Punya pengalaman itu Enggak Enggak punya Kalau menurut saya Kamu lebih baik Jangan dulu Bisnis itu Tapi kamu Kerjalah dulu Di toko bahan bangunan Kerjalah dulu Di toko bahan bangunan Yang besar Supaya kamu tahu Dunia bahan bangunan Seperti apa Dia enggak nurut Dia buka Dia perlengkapi Semua tokonya Dia dengan hebat Dengan uang dari bank itu Dan akhirnya Tokonya enggak laku Bangkrut Dan dia tidak bisa Mengembalikan uang pinjeman Dari bank itu Loh padahal Saya enggak minta Uang pinjeman itu Banknya yang nawari saya Kadang-kadang Apa yang ditawarkan orang itu Bukan berkat Kadang-kadang Yang ditawarkan orang itu Jebakan Kalau saudara ditawari orang Untuk buka kartu kredit Dan sebagainya Dan sebagainya Ditawari ini itu Mikir dulu saudara Mampu enggak Saudara akan membayarnya Apa enggak jadi beban Sekarang enggak punya Kartu kredit saja Beban kok Apalagi kalau punya Apa enggak nanti Pengen sebentar-sebentar Gesek kartu kredit Sebenarnya Gresek kartu kredit Akhirnya saudara apa Punya beban besar Ini betul-betul terjadi Teman saya ditawari apa Minyak wangi Penjual minyak wangi Perempuan-perempuan muda Yang cantik-cantik itu Nawarinya Kalau sekarang masih sopan Pakai kertas Kertasnya disemprot Minyak wanginya Ci kok Ini minyak wangi baru Ini gini-gini Cium enak enggak Sambil lewat Kan kita coba Terus buang kertasnya Gitu kan Kalau zaman dulu enggak Semprotannya Sudah disemprotkan ke baju Ci kok Sampai di rumah Teman saya ini Dimaki-maki sama Istrinya Karena dianggap Baru pelukan sama cewek Siapa ini kok Bau minyak wangi Cewek katanya Dan minyak wangi asing Saya disemprot di toko Oh enggak mungkin Ribut akhirnya keluarga itu Cuma gara-gara ditawari Minyak wangi Kadang-kadang Apa yang ditawarkan orang itu Belum menjadi berkat Saudara jangan mau aja Kita harus Harus mengenal Diri kita sendiri Daud ditawari Baju perang Tujuannya apa Apa Saul jahat Oh enggak Tujuannya Saul baik Supaya Daud ini Bisa pakai baju sirah Berperang Pakai pedang segala Tapi peperangannya Daud ini Tidak konvensional Saul tidak tahu Bahwa Daud nanti pakai Umban Pakai umban Dari bahan kulit Yang kayak semacam talinya Begitu Ada tempat buat batunya Diputer Dilepas Itu caranya Bukan pakai pedang Teknik perang Pakai umban itu Enggak dikenal oleh Raja Saul Raja Saul kenalnya Cara konvensional Daud diajari Tuhan Tidak cara konvensional Daud Mengenal dirinya Sehingga disini Keliatannya Daud Seperti orang sombong Seperti orang yang Saya punya kemampuan Begini kok Saya enggak mau ditambah-tambahi Macem-macem Seolah-olah begitu Padahal bukan Dia mengenal dirinya sendiri Sehingga Daud Menang perang Gara-gara dia mengenal dirinya sendiri Coba bandingkan dengan Musa Saya ngajak saudara ini jalan-jalan Keluaran 3 Ayat 7 sampai 11 Keluaran 3 Ayat 7 sampai 11 Dan Tuhan berfirman Aku telah memperhatikan Dengan sungguh Kesengsaraan umatku Di tanah Mesir Dan aku telah mendengar Seruan mereka Yang disebabkan oleh Pengerah-pengerah mereka Ya Aku mengetahui Penderitaan mereka Sebab itu Aku telah turun Untuk melepaskan mereka Dari tangan orang Mesir Dan menuntun mereka Keluar dari negeri itu Ke suatu negeri yang baik Dan luas Suatu negeri yang berlimpah-limpah Susu dan madunya Ketempat orang kanaan Orang het Orang amori Orang feris Orang hewi Dan orang yebus Sekarang seruan Orang Israel Telah sampai Kepadaku Juga telah kulihat Betapa kerasnya Orang Mesir Menindas mereka Jadi sekarang Pergilah Aku mengutus Engkau kepada Firaun Untuk membawa Umatku Orang Israel Keluar dari Mesir Tetapi Musa Berkata kepada Allah Siapakah aku ini Maka aku yang Akan menghadap Firaun Dan membawa Orang Israel Keluar dari Mesir Beda dengan Musa Ini Fragment Ini adalah Fragment Ketika Musa Itu dipanggil oleh Tuhan Untuk memimpin Bangsa Israel Keluar dari Mesir Tanah Perbudakan Menuju kepada Kanaan Tanah Perjanjian Musa ini Diberitahukan oleh Tuhan Tentang dirinya Jadi Tuhan Memberitahukan kepada Musa Tentang dirinya Musa Kenapa Tuhan Bisa Memberitahukan Kepada Musa Tentang dirinya Musa Karena Tuhan Sangat mengenal Musa Saya beritahukan Pada saudara Tuhan itu Sangat mengenal Kita Lebih Daripada Kita Mengenal Diri Kita Sendiri Tuhan Bahkan Sudah Mengetahui Masa Depan Kita Kita Belum Tahu Masa Depan Kita Tapi Tuhan Sudah Mengetahui Masa Depan Kita Dan Sekarang Tuhan Ini Memberitahu Musa Dikatakan Pada ayat Sepuluh Begini Jadi Sekarang Pergilah Aku Mengutus Engkau Kepada Firaun Untuk Membawa Umatku Orang Israel Keluar Dari Mesir Itu Potensinya Musa Itu Potensi Terpendam Yang Musa Tidak Sadari Tapi Itu Potensinya Musa Itu Mampu Memimpin Bangsa Israel Musa Ini Mampu Menjadi Alat Tuhan Memimpin Bangsa Israel Itu Yang Tuhan Beritahukan Kepada Musa Tapi Malah Musa Merasa Rendah Diri Kenapa Karena Musa Tidak Mengenal Dirinya Sendiri Ayat 11 Tetapi Musa Berkata Kepada Allah Siapakah Aku Ini Maka Aku Akan Menghadap Firaun Dan Membawa Orang Israel Keluar Dari Mesir Ini Bukan Kerendahan Hati Seperti Yesaya Bukan Ini Adalah Mender Ini Adalah Rendah Diri Padahal Tuhan Sudah Memberitahukan Kamu Punya Kemampuan Kamu Bisa Yang Ngomong Kamu Bisa Kamu Bisa Bukan Orang Kadang-kadang Kalau Teman Kita Berjuang Anak Kita Berjuang Kamu Bisa Kamu Bisa Tahu Dari Mana Kamu Bisa Kalau Tuhan Bisa Itu Pasti Bisa Karena Tuhan Tahu Benar Dengan Kondisi Kita Musa Rendah Diri Karena Dia Tidak Mengenal Dirinya Sendiri Bedanya Dimana Dengan Daud Tadi Yang Tidak Mau Diperlakukan Seperti Itu Oleh Saul Bedanya Daud Mengenal Dirinya Sendiri Sedangkan Musa Disini Mender Karena Dia Tidak Mengenal Dirinya Sendiri Dan Perbedaan Yang Jelas Adalah Ketika Musa Menjalankan Perintah Tuhan Ini kan Ayat 11 Bilang Musa Merasa Bahwa Dia Tidak Mampu Tapi Ayat 10 Tuhan Katakan Kamu Bisa Sehingga Ketika Musa Menjalankan Perintah Tuhan Ayat 10 Tugas Dari Tuhan Ini Dia Jalankan Ternyata Dia Berhasil Dia Berhasil Membawa 2 Juta Setengah Hampir 3 Juta Orang Dari Mesir Jalan Kaki Menuju Kanaan Saudara Belum Pernah Jadi Turis Guide Kalau Sudah Jadi Turis Guide Nah Baru Tahu 10 Orang Susah Dipimpin Satu Masih Mau Foto Satu Masih Mau Belanja Satu Mau Nyobain Makanan Disini Satu Mau Tiduran Satu Mutah Di Pinggir Jalan Ini 2 Juta Setengah Atau Hampir 3 Juta Orang 3 Juta Orang Musa Memimpin 3 Juta Sampai Ke Pinggiran Kanaan Sampai Disana Jadi Berarti Musa Ini Berhasil Ketika Musa Menjalankan Apa Yang Menjadi Petunjuk Tuhan Perintah Tuhan Yang Adalah Tentang Dirinya Potensi Dirinya Musa Tadinya Menolak Akhirnya Dia Jalankan Dan Bukti Bahwa Benar Tuhan Tidak Pernah Salah Bahwa Apa Yang Tuhan Perkenalkan Kepada Musa Tentang Dirinya Itu Betul Benar Tepat Musa Mampu Memimpin Dari Mana Musa Tahu Kalau Dia Mampu Memimpin Dia Tidak Pernah Jadi Ketua OSIS Kadang Kadang Orang Mau jadi DPR Sekarang Kamu Jadi Ketua OSIS Dulu Nanti Kamu Besarnya Jadi Anggota DPR Berjuang Ketua OSIS OSIS SMP OSIS SMA Terus Nanti Ketua Dari Dewan Mahasiswa Nanti Terakhirnya Jadi DPR Musa Tahu Kamu Punya Potensi Itu Sebabnya Kalau Kita Ditunjuk Sama Tuhan Itu Kita Sedang Diperkenalkan Dengan Diri Kita Yang Tersembunyi Yang Selama Ini Kita Tidak Ketahui Saya Ketika Ditunjuk Sama Tuhan Menjadi Pendeta Menjadi Hamba Tuhan Saya Masih Gagap Total Masih Gagap Tanya Soda-soda Saya Gagap Gagap Gagapnya Luar Biasa Bagi Waktu SD Lebih Gagap Luar Biasa Saya Bila Dari Mana Saya Bisa Jadi Pendeta Sekarang Saudara Hampir Tidak Pernah Dengarkan Gagap Saya Kadang-kadang Sedikit Ada Kalau Saya Lihat Muka Saudara Yang Surem Gagap Jadi Ketularan Tapi Tidak Kan Karena Tuhan Tidak Pernah Salah Kamu Jadi Pendeta Kamu Jadi Gembala Kamu Jadi Mbak Tuhan Iya Bener Saya Dikasih Sama Tuhan Kemampuan Eh Bener Iya Saya Punya Potensi Itu Makanya Kalau Kita Disuruh Sama Tuhan Apapun Juga Kita Serahkan Diri Kita Kedalam Tangan Tuhan Seperti Yang Dialami Oleh Maria Lukas 1 Ayat 30 Sampai 38 Lukas 1 Ayat 30 Sampai 38 Kata Malaikat Itu Kepadanya Jangan Takut Hai Maria Sebab Engkau Beroleh Kasih Karunia Dihadapan Allah Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Dan Hendaklah Engkau Menamai Dia Yesus Ia Akan Menjadi Besar Dan Akan Disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi Dan Tuhan Allah Akan Mengaruniakan Kepadanya Tahta Daud Bapak Leluhurnya Dan Ia Akan Menjadi Raja Atas Kaum Keturunan Yaakub Sampai Selama-lamanya Dan Kerajaannya Tidak Akan Berkesudahan Kata Maria Kepada Malaikat Itu Bagaimana Hal Itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Jawab Malaikat Itu Kepadanya Roh Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menaungi Engkau Sebab Itu Anak Yang Akan Kau Lahirkan Itu Akan Disebut Kudus Anak Allah Dan Sesungguhnya Elisabeth Sanakmu Itu Ia pun Sedang Mengandung Seorang Anak Laki-laki Pada Hari Tuhanya Dan Inilah Bulan Yang Keenam Bagi Dia Yang Disebut Mandul Itu Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Kata Maria Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataanmu Lalu Malekat Itu Meninggalkan Dia Maria Ketika Itu Didatangi Oleh Malekat Didatangi Malekat Saja Pasti Kaget Kalau Saudara Tiba-tiba Didatangi Malekat Suatu Hari Di kamar Saudara Pasti Saudara Kaget Kejang Karena Waduh Ini Malekat Ngesot Atau Bukan Kata Malekat Kepadanya Jangan Takut Hey Maria Sebab Engkau Beroleh Kasih Karunia Di Hadapan Allah Sejuk Rasanya Maria Kaget Takut Jangan Takut Lalu Dikatakan Engkau Beroleh Kasih Karunia Di Hadapan Allah Amin Dapat Kasih Karunia Allah Sejuk Kasih Karunia Allah Bentuknya Apa Apakah Parsel Natal Yang Besar Atau Apa Bentuknya Bentuknya Ini Adalah Sesungguhnya Engkau Akan Mengandung Mengandung Saya Ini Masih Perawan Saya Belum Punya Suami Ini Sudah Bikin Kaget Dia Mengandung Dan Akan Melahirkan Seorang Anak Laki Laki Sudah Mengandung Melahirkan Anak Laki Laki Masih Ya Ini Mengandung Yang Bikin Kaget Dan Dikatakan Hendaklah Engkau Menamai Dia Yesus Ayat 31 Dia Kaget Soal Mengandung Soal Melahirkan Anak Laki Ini Yesus Oke Tapi Ini Mengandung Berikutnya Dia Dan Akan Disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi Siapa Yang Berani Memberi Nama Anak Allah Yang Maha Tinggi Coba Wah Betul-betul Ini Bisa Dianggap Menghujat Allah Dan Tuhan Allah Akan Mengaruniakan Kepadanya Kepada Anak Itu Tahta Daud Bapak Leluhurnya Maria Sangat Kenal Sama Daud Daud Raja Yang Luar Biasa Di Zaman Dahulu Wah Ini Luar Biasa Dapet Tahta Daud Bayangannya Maria Ini Waduh Dia Jadi Raja Dan Dia Menjadi Raja Atas Kaum Keturunan Yaakob Sampai Selama Lamanya Dan Kerajaannya Tidak Akan Berkesudahan Orang Lain Kerajaan Ada Masanya Tahun Berdirinya Tahun Berakhirnya Ini Enggak Ada Akhirnya Luar Biasa Sekali Anak Yang Akan Dilahirkannya Ini Dan Dia Akan Menjadi Raja Dan Kerajaannya Tidak Berkesudahan Maria Mengenal Dirinya Sehingga Maria Katakan Begini Kata Maria Bagaimana Hal Itu Mungkin Terjadi Karena Aku Belum Bersuami Ini Maria Mengenal Dirinya Dia Tidak Langsung Katakan Amen Haleluya Saya Akan Menjadi Seorang Ibu Dan Anak Saya Menjadi Raja Di Atas Gar Raja Tidak Berakhir Masa Kerajaannya Amen Dia Mengamini Sesuatu Yang Dia Tidak Kita Ngerti Amin Itu Kita Memahami Dulu Apa Maria Bilang Kenyataannya Saya Belum Bersuami Ini Fakta Tentang Diri Saya Bagaimana Saya Bisa Punya Anak Dan Anak Saya Begitu Hebatnya Nantinya Oke Anak Begitu Hebatnya Masih Nanti Yang Menting Ini Aku Mengandung Ini Bagaimana Ceritanya Jawab Malaikat Itu Kepadanya Nah Disini Malaikat Memperkenalkan Potensinya Maria Yang Tersembunyi Yang Sementara Ini Tidak Ada Yang Tahu Roh Kudus Akan Turun Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menanggu Engkau Sebab Itu Anak Yang Akan Kau Lahirkan Itu Akan Disebut Kudus Anak Allah Jadi Oh Potensinya Maria Yang Tersembunyi Ini Adalah Roh Kudus Tidak Akan Turun Pada Perempuan Lain Roh Kudus Hanya Turun Pada Maria Disebutkan Disini Anak Itu Disebut Kudus Anak Allah Dikatakan Pada Ayat 37 Sebab Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Maria Menerima Ini Sebagai Fakta Yang Baru Tentang Dirinya Dia Mulai Mengenal Dirinya Dari Dimensi Yang Baru Yang Allah Berikan Kepadanya Sehingga Dia Katakan Begini Kata Maria Ayat 38 Sesungguhnya Aku Ini Adalah Hamba Tuhan Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Maria Berubah Dia Dari Maria Yang Mengenal Dirinya Sebagai Maria Orang Biasa Yang Belum Bersuami Menjadi Maria Yang Dinaungi Oleh Roh Kudus Dan Dia Akan Melahirkan Anak Yang Disebut Kudus Anak Allah Sehingga Maria Menyerahkan Dirinya Itu Sebabnya Kalau Saudara Diberitahu oleh Tuhan Potensi Saudara Apa Yang Tuhan Beritahukan Itu adalah Benar Dan Tidak Yang Mustahil Bagi Tuhan Serahkan Diri Saudara Kedalam Tangan Tuhan Itulah Cara Mengenal Diri Yang Baik Sehingga Kita Bisa Hidup Dalam Rencana Allah Yang Sempurna Bagi Diri Kita Sendiri Tidak Ngotot Padahal Tuhan Lagi Mendorong Kita Kepada Suatu Berkat Tapi Kita Ngotot Ngerem Tidak Mau Tidak Mau Padahal Kita Tidak Tau Bahwa Di depan Itu Berkat Tuhan Tuhan Memberkati Kita Semua Tuhan Bapak Di dalam Surga Terima Kasih Bapak Kami Mengenal Dan Terus Belajar Mengenal Diri Kami Sendiri Dengan Semua Potensi Yang Tuhan Beri Kepada Kami Tapi Juga Dengan Semua Keterbatasan Kami Tapi Pada Saat Engkau Tuhan Menyatakan Apa Yang Sesungguhnya Tuhan Sudah Berikan Kepada Kami Itulah Diri Kami Yang Baru Itulah Kemampuan Kami Yang Baru Karena Dulu Kami Tidak Mempunyai Tuhan Yesus Dulu Tidak Ada Kuasa Tuhan Yesus Menyertai Kami Sekarang Engkau Memberi Kepada Kami Kemenangan Engkau Memberi Kepada Kami Kekuatan Engkau Menolong Kami Tuhan Dimanapun Kami Berada Sehingga Betul Kami Tidak Patut Untuk Takut Pada Apapun Juga Karena Kami Mengenal Diri Kami Yang Sekarang Disertai Oleh Tuhan Yesus Yang Maha Kuasa Terima Kasih Bapak Terpuji Nama Allah Kami Serahkan Hidup Kami Diri Kami Hanya Kedalam Tangan Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Dan Ucapkan Syukur Haleluya Amin Tuhan Terima Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.